Satu orang itu kita fokuskan diri Karena kita akan nyaman dan akan percaya diri Begitu Merupa pastinya kita harus mengawahi dengan Allah Ini dan ini disusun, bisa kita capai Dengan cara apa? Dengan cara melakukan garis Dengan menyampaikan bagaimana? Menyampaikan dengan sentias Saya kapan pun Karena kerja, bekerja, bekerja Berpikir, berpikir, berpikir Jangan, ayo bahagia kami dan anda Supaya ini bisa smile voice, face Pada pagi hari ini Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih Semoga teman-teman yang hadir pada pagi hari ini Dan bukan anak saya Pada kesempatan ini Jadi, sebelum kita berkumpul di Indonesia 5 menit sebelum kita berkumpul Saya sudah berkumpul dengan salah satu teman-teman Dia menanyakan tentang kehidupan entrepreneur Bisa gak sih seorang guru itu menjadi seorang entrepreneur seperti itu? Menurut-teman bisa gak sih seorang guru juga Memerliki kehidupan entrepreneur? Bisa Bisa Nah Oke Nah Sekarang saya akan ceritakan pengalaman saya Saat memegani Di depan orang lain yang saya tidak kenal Saya bersama usaha tali Menemui usaha tali dan usaha tali Untuk membawakan acara tentang Rodina Berita itu cuma putih nih sayang Karena justru saja ya Saya harus melakukan persiapan untuk berbicara Karena saya benar-benar yang pandemi berbicara Hari ini saya persiapan dari mulai pagi sampai malam Terus saya membaca tes yang sudah saya rancang Sebening dan lupa Terus saya langsung tak suka Bawa teman saya Suara besar itu Bisa aku Enggak banget suaranya Meskipun dengan suara yang teras Dengan suara yang Ini antara tegas Atau jahat Atau marah Gitu 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 Sama besar tapi saya serius Sama besar tapi saya smile face Smile voice juga Bukan volume aja Smile voice itu ya Kesantungan Dalam berkata itu smile voice Bukan yang marah jadi belakang Gitu 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah Ustada Silfi Senang sekali pada hari ini Karena Di sekolah kita SDI ke mutiara anak seles Sudah kedatangan Public speaker yang luar biasa yaitu Ibu Vera Assalamualaikum Ibu Vera Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan Ibu Vera kali ini Oke Ibu Bagaimana kesan Ibu Terhadap Ustadz dan ustadzah kita yang sudah belajar tentang public speaking pada hari ini Iya Tadi Saya mencoba membuat materi tentang public speaking Kemudian Sebelumnya Saya melihat dulu bagaimana talent Masing-masing guru di mutiara anak soleh ya Sekolah dasar mutiara anak soleh ini Dan Alhamdulillah teman-teman semua Luar biasa Sudah terlihat bakat-bakat talent Untuk menjadi seorang public speaker Dari teman-teman yang mencoba tadi Maju ke depan Sudah bisa untuk closingnya Kemudian menyampaikan inti pembicaraan Dan openingnya tadi juga sudah bagus Ibus Oke Kemudian Ibus Yang kedua yaitu Manfaat kita Belajar public speaking Untuk dituangkan ke dunia pendidikan itu seperti apa Menurut Ibu Vera Menurut saya sangat penting sekali Karena public speaking ini adalah Peran yang memang harus dimiliki oleh setiap orang Bahkan seorang ibu kepada anaknya Seorang ayah kepada isi dan anaknya Seorang guru kepada siswanya Seorang kepala sekolah kepada gurunya Jadi memang harus memiliki bakat, talent Harus mengasah diri untuk menjadi public speaker yang baik Sangat penting sekali Oke Terima kasih banyak untuk waktunya Ibu Vera Dan juga terima kasih untuk ilmunya Yang insya Allah bermanfaat bagi kita semuanya Dan Ustazah harap Kita semua yang berada di STI Kementeranak Soleh Juga akan bisa menerapkan ilmu yang sudah di share Dibagikan oleh Ibu Vera hari ini Terima kasih sudah hadir Semoga selalu kreatif Kreatif Oke, sampai jumpa di vlog selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh